hai oke guys kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda ya cara membuat efek cat air menggunakan software Adobe Illustrator ya langsung aja film you buat cat air ukuran 4 ya namanya setelah walk terbuka kita ganti workspace nya jangan lupa saya pakai yang tipografis supaya jelas ya pahit-pahit warnanya juga kelihatan langsung aja kita aktifkan ke Windows brush atau ke artistic watercolor ya Nah itu gunanya untuk menampilkan kumpulan brush brush yang isinya cat air modelnya ya ya ada banyak itu kita tinggal pilih walaupun menurut saya kurang lengkap ya tapi ini untuk dasar saja ya cukup lumayan ya hasilnya sekarang saya akan coba membuat pohon ya warna coklat ya kita pakai brush tool kita pilih kalau kita kuaskan secara perlahan Hai nah seperti itu ya Hai secara perlahan saja nanti kita bisa sesuaikan Hai kita bisa pilih lagi Hai nah seperti ini ya nah itu kita bisa pilih opacity nya ya blending nya saya menggunakan multiply biar ada efek gelapnya kalau ditumpuk ya Nah seperti itu kita bisa kita sesuaikan ya karena ini cat airnya mengikuti path Hai ya kalau kalian terbiasa menggunakan pen tool ya partis pasti sudah bisa seperti ini Hai mengutak atiknya sangat mudah Hai nah ini kita saya pakai ukuran 0,5 Hai nah buat batang yang agak kecil Hai nah bisa kita lihat nah hasilnya sangat halus Hai itu cuma ada satu nih yang kurang kayaknya ya Hai kita tambahkan lagi dua cabang diatasnya Hai nah seperti ini saya sesuaikan dulu yang ini ya karena agak jelek kelihatannya maklum saya eh baru kali ini ya menggunakan cat air tidak terlalu sering lah karena jarang-jarang juga project yang pakai cat air Hai untuk iseng-iseng saja jadi saya Hai hasilnya ya enggak terlalu bagus Hai nah ini bisa kita sesuaikan yang untuk akar-akarnya saya masih bingung ini Hai belok kanan atau kiri kelihatannya bagus yang Hai kiri kayaknya ya Hai biar kayak ada gelap-gelapnya gitu hai 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 jadi akarnya dua akar yang besar Hai nah ini overall sih sudah jadi ya bagian batang-gelap terangnya saya menggunakan screen multiply Hai motif lainnya diganti screen ya lalu saya kuaskan secara perlahan untuk bagian terangnya biar kelihatan seperti nyata ya hai 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 naik kurang lebih seperti itu hai 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 lihat setelah itu bagian yang ini ya menggunakan brush yang agak kecil Oh setel kecil saya kontrol Z saja diunduh Hai lalu saya coba agak besar ya nah nih lumayan sih bisa berbesar dikit aja nah biar agak berisi gitu ya baru kali ini ya kalian mungkin melihat cat air yang bisa diotak atik ya kelebihan pakai vector itu seperti itu ini namanya digital painting jadi walaupun kalian kecore atau gimana enggak usah khawatir ya karena bisa diotak atik lagi bisa juga diunduh bisa juga diedit lagi walaupun sudah tersapu oleh brush Hai nah itu bagian yang paling belakang Hai langsung ini kurang lebih seperti ini ya lalu saya perkecil ya saya scale dulu ya Hai nah Hai bagus kan nah cepet ya ini biar nanti ada space buat halnya daun-daunnya sekarang mungkin kalian coba kita anu ya Hai nah itu aktifkan scale and stroke efek Nah itu biar ngikut kecil Hai saat kita scale brush nya Hai nah jangan lupa itu juga diaktifkan ya biar kalau kita kecilkan Bik nggak ikut hai 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 besar ya Hai nah kalau ini saya buat daun-daunnya Hai aku kurang lebih abstrak aja ya karena untuk mempersingkat waktu selebihnya kalian bisa improvisasi sendiri Hai ini saya masih ala kadarnya hai 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 Ayo hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati